Selamat sore teman-teman, ingin berbagi tips dan triknya lagi untuk perbaikan dan beberapa hal teknis di Benelisa Ferrono. Hari ini, saya ingin mencoba berbagi tips untuk mengetes fungsi dari sensor MAP atau tekanan barometrik di throttle body kita yang akan mengirimkan sinyal load ke ECU kita untuk memperhitungkan berapa banyak udara yang masuk dan berapa banyak bensin yang harus diberikan ke mesin kita melalui injektor. Ini tampilan salah satu sensor MAP kita dan sensor MAP ini substitusinya ada di menggunakan sensor MAP Chevrolet. Nah, cara pengetesannya adalah, yang pertama, kita menggunakan multimeter disini. Kemudian yang kedua, lokasi sensor MAP di Benelisa Ferrono itu biasanya adalah letakkan di samping sensornya. Jadi saya zoom, jadi dia selangnya masuk ke salah satu pipa di throttle body, yaitu selangnya. Nah, letakkan sensornya disini. Secara garis besar, sebetulnya sensor MAP itu dia membaca tekanan vakum yang ada di dalam throttle body. Jadi, di dalam sini itu ada chip membran, di mana chip membran itu nanti dia beruntuknya fleksibel. Dan sensor ini di dalamnya itu sudah di seal, sehingga sangat kedap udara. Jadi, ketika ada kondisi vakum di dalam throttle body, nanti membran itu akan tertekuk ke bawah, fleksibel dia. Nah, kemudian nanti membran itu akan, sesuai dengan jumlah tegukannya, dia akan memberikan tahanan, resistensi. Yang kemudian akan mengirimkan sinyal voltase ke ECU. Nah, kalau kita lihat pinnya disini, pinnya ini, yang pojok sebelah kanan itu adalah pin power 5V dari ECU. Terus, kemudian yang tengah itu adalah output sinyalnya, kemudian yang pojok kiri itu adalah groundnya. Dan, cara kita membaca apakah sensor ini bekerja dengan baik adalah melalui pin yang bagian tengah itu. Jadi, ini adalah soketnya, soket untuk yang dicolokkan ke sensor MAP itu. Saya disini menggunakan jarum pentul, jarum pentul itu kemudian ditusukkan saja ke selah-selahnya, untuk yang di kabel tengah itu. Enggak mentok, enggak terasa agak-agak mentok. Nah, itu berarti sudah menyentuh bagian skun besinya. Itu yang kabel merah, yang positif, dihubungkan ke situ. Kemudian untuk yang kabel negatif, dihubungkan ke kutub negatif aki. Kemudian kita arahkan ke volt DC, 20 volt. Kemudian persiapan selanjutnya, semuanya sudah terkoneksi, soketnya sudah dipasang, dan ingat kuncinya harus off dulu ya. Harus off, tidak dikunci. Karena nanti kalau misalkan kita menghidupkan kunci kontaknya tanpa mencolokkan soketnya, akan meresiko mengunculkan kode error di DLC-nya. Jadi semua harus dirakit, dengan kunci kontak off. Setelah semuanya terpasang, soket terpasang, multimeter terpasang, kita bisa kontak on. Dan kita perhatikan perubahan voltasenya. Ini adalah salah satu fungsi sensor normal. Ketika dikontak on pertama kali, dia akan membanca voltase sebanyak 5 volt. Karena posisi membran itu masih di sebelah atas. Sebelum ada vakum sama sekali. Kemudian, kita kontak. Untuk suara mesinnya, kita kontak on. Bisa kita lihat, selama dia idling, dia akan... ...naik turun untuk sinyal output voltasenya. Dari 3,0 ke 3,2. Dan itu adalah stand rate normalnya. Dan apabila kita gas. Voltasenya akan naik, voltasenya akan naik. Nah, itu berarti bahwa vakum yang ada di dalam total body itu akan berkurang. Jadi, voltasenya ini garis lurus dengan vakum yang ada di total body. Semakin rendah vakumnya, maka perbacaan voltasenya akan berkurang rendah. Semakin tinggi vakumnya, atau RPM mesin akan naik, maka semakin tinggi vakumnya. Eh, semakin tinggi voltasenya. Jadi, itu adalah cara kerja dari sensor MAP. Dan apabila kita matikan mesinnya, maka voltasenya akan kembali normal, yang menunjukkan membrannya kembali ke 5V. Dan kemudian, power off secara otomatis dari ECU, maka menunjukkan sinyal 0V. Demikian, secara singkat, salah satu tutorial cara pengecekan dari MAP di Benengliza Verano. Jadi, kalau stabil, voltasenya output dari sensor MAP yang terbaca adalah sekitar 3,0 hingga 3,2. Dan itu akan semakin tinggi ketika RPM mesin naik. Dan itu menunjukkan hal yang normal. Apabila terjadi pembacaan voltasenya output yang di luar normal, Itu yang ada, perlu dicari tahu sumbernya. Apakah ada kebocoran vakum? Apakah beberapa fungsi sensor juga tidak bekerja dengan baik? Sekali lagi, video ini adalah memberikan petunjuk bagaimana cara mendiagnosa sensor dan membaca output dari sensor. Tapi tidak bukan untuk digunakan untuk memberikan bagaimana kerusakan yang terjadi di motor Anda. Karena kerusakan yang terjadi di motor Anda itu, harus dianalisa lebih mendalam untuk dicari penyebabnya apa. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga bertemu kembali di video selanjutnya.